Selamat datang di Layar Mas Mas, sebuah podcast yang membahas tontonan film-film videoskop, streaming, toren, dan download, dengan subtitle Indonesia. Bersama saya Dewan Banggatan, dan kali ini saya ditemani oleh... Rizky Nur dari Asaf Star Productions dan juga CEO Dewanonton.com Nah, ini kita kali ini ditemani sama CEO Dewanonton.com, karena Tommy nya lagi ke Jepang, begitu. Ya, hari ini kita bakalan kasih rekomendasi 5 film drama Thailand terbaik. Romantic Comedy, versi Layar Mas Mas. Sebelum kita kasih list filmnya, kita mau kasih garis bawah dulu nih. Jadi bawah ini film yang kita kasih rekomendasi ini adalah film-film yang punya kesan gitu ya. Oke, kita mulai dari yang paling jadul. Ini film rekomendasi Bapak Gino sih sebenernya. Eh, paling jadul emang nih ya? Ya, ini paling jadul. Tahun 2010, judulnya apa? Crazy Little Thing Called Love. Crazy Little Thing Called Love. Ini ceritanya simple, jadi ada cewek culun. Terus gedenya cakep, demi member seorang cowok. Jadi sebenernya itu poinnya. Pas lagi transform gitu, dia kan tetap pengen dapetin si cowok itu. Misalnya son-son gitu ya. Ya, lupa gue namanya juga. Tapi ya ternyata dia dapetin si cowok lain. Yang sebenernya dia gak mau gitu. Cuman si cowoknya ini kayak nyuruh gitu. Ya, tiba-tiba yang nama ini aja gitu. Lebih baik lah. Tapi hatinya masih yang masih... Yang dikejar dari itu ya? Ya, dari dulu. Oke. Yang gue inget disitu ada adegan. Cewek-ceweknya itu kan dari kecil ya? Iya, dari SMP ke SMA dia. Dan itu tuh lucu gitu ya kalo gak salah. Persahabatannya tuh bikin dia jadi cakap tuh. Lucu banget gitu. Kayak gitu-gitu. Kedua kita punya Saksit. Nah ini sebenernya... Wah ini gue gak tau sih kalo disuruh milih film Thailand. Yang bagus yang mana, Nur. Itu Saksit tuh gue nomor satu sebenernya. Karena Saksit bagus sih. Gue juga suka. Cinematic experience gue tuh sampe jauh banget. Jadi gue naksir banget sampe naksir sampe... Baper banget sama si Natyasa Nautjilam itu yang main karakter ceweknya. Itu ternyata dia jagumin gitar beneran gitu. Dan bokapnya tuh king of gitarnya di Thailand lah. Dan gue tuh sampe 2 tahun tuh buffer gitu. Saksit nih apa ya. Mungkin secara cerita simpel. Ada sekelompok cowok-cowok gitu ya. Pengen bikin band. Pengen main band. Pengen main band keren gitu. Terus Saksit sama cewek. Maksud cewek gitu. Iya. Kayak gini-gitu ceritanya sih. Ketiga. Kita ada ATM ya. ATM? Eh Rack Error. ATM Rack Error. Itu tahun doang ya? Ini gak mungkin gak pernah ada yang nonton sih. Ini semua. Masih nonton. Ini rongkong abis ini. Ini rongkong abis. Asik banget. Asik banget. Asik banget. Ada pasangan kan ini dia. Perebutan buat. Dilarang pacaran. Dilarang pacaran sama kantor kan. Cuman dua-duanya nih orang penting di kantor gitu. Sama-sama jagu. Oh sama-sama jagu. Maksudnya siapa yang keluar kan. Siapa yang harus decide dulu. Maksudnya kan masalah dari si ATM. Nah ini matahari salah di ATM-nya ini. Gitu kan. Masih asik aja tuh bahwanya alurnya cepet. Gak cepet kan. Gak ketebak gitu. Gak ketebak gitu. Gak kini dia mau dimanain gitu ya. Siapa yang keluar. Siapa yang keluar. Siapa yang keluar. Yang halah siapin gitu. Lanjut kita ke empat. Kita punya. I find thank you. Wah ini gue sebenernya telak banget sih. Kalau gue pribadi ini telak banget gue nonton ya. Nah apa emang. Jadi gue baru nonton kayak liburan kemarin ini gitu. Dan gue sangat amaze banget sama production value-nya. Personal experience itu. Sampai kayak gue 15 menit pertama nonton adegan dia ngajar. Itu parah. Itu bagus sih. Itu parah bagus banget sih. Itu padahal ini cuma satu. Dia mau ngasih tau bahwa si karakter ceweknya ini adalah seorang berbahasa Inggris yang keren. Yang modern. Tapi itu parah. Bagus gila. Ngamuk habis. Itu bagus sih. Itu salah satu apa ya. Kalau gak salah gue juga dapet kabar bahwa film I find thank you ini juga sampai diadaptasi. Dijadi sinetron Indonesia. Oh iya. Iya film. Gue gak tau sinetron lepas atau seri. Caman Chelsea Island. Oh iya gitu. Dan katanya reviewnya ya cakepan yang asli lah. Iya. Asli. Kayak gitu. Yang kelima. Kita punya Heart Attack. Ini baru sih 2015. Akhir. Nah. Ini filmnya tentang apa? Tentang seorang freelance design grafis. Ini sih gak terlalu romantic comedy sih. Gak terlalu. Gak terlalu. Gak terlalu. Tapi ada lucunya lah ya. Lucunya lah ya. Pasti. Emang komedi sih. Cuman romantiknya yang sedikit. Romantiknya yang sedikit. Romantiknya yang sedikit ya. Cuman bener-bener ngegambarin tentang orang design grafis yang freelance gitu. Freelance tuh kayak apa susah. Ya. Gue sendiri sih gak nonton sampai selesai. Jadi belum. Jadi saya baru nonton 15 menit pertama. Jadi kayak. Itu udah mau banget. Dan. Apa yang special tuh gue dari 15 menit pertama gue nonton tuh. Camera worksnya sih. Kayak apa ya sih. Kayak semi-dope meter gitu ya. Pokoknya. Poinnya adalah. Film ini tuh. Camera worksnya. Move freely gitu lah. Bebas banget. Bebas banget sih. Kameramanya ngikutin. Camera ngikutin aja gitu. Kalo gue gak di review-reviewnya. Itu ngegambarin banget. Industri kreatif di Thailand tuh seperti apa. Dan kayaknya tuh relate banget sama di Indonesia juga ya. Indonesia tuh hampir. Hampir. Hampir sama ya. Apa. Real story gitu. Real story gitu. Cuman dibikin. Ada membungut drama dan komedi. Ya itu tadi adalah 5 rekomendasi film drama dan komedi Thailand. Terbaik versi layar mas-mas. Kalo kalian gak suka. Atau kalian merasa ngkritik. Atau kalian merasa ini gak pas nih. Ini begini begitu ya. Tulis aja di bawah. Komen di bawah lah ya. Misalkan kalian punya film rompom Thailand yang bagus juga. Ya komen di bawah aja. Mungkin punya yang referensi lain. Atau komennya kayak apa-apa. Ya gitu tadi. Komen aja di bawah gitu. Iya kita sampai di. Pemunjung acara ya. Bukan di Pemunjung acara. Kita sampai segmen di rekomendasi film. Jadi rekomendasi film minggu ini. Gue punya Rile Tiger. Rile Tiger. JG-Chan gitu ya. JG-Chan paling baru. Jadi itu ceritanya ada 3 pencuri ya ya. 3 pencuri mau ngerampoh. Mau ngingin kereta lah. Kemudian vain. Masukis politik, Kenapa ada tembok cina segede itu buat apa? Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe Layar TV Untuk tahu kabar-kabar info film dari Layar Mas Mas di episode berikutnya Dadah